Inilah rekaman video amatir warga saat terbakarnya sebagian kantor desa Karangsari Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut minggu pagi. Ruang yang terbakar adalah ruangan aula atau ruang rapat dan sebagian ruang kepala desa alami kerusakan. Tidak ada upaya pemadaman oleh petugas pemadam kebakaran, akses menuju lokasi sulit dijangkau kendaraan dan jaraknya jauh dari pusat kota Garut. Kantor desa Karangsari diduga sengaja dibakar oleh warga yang kecewa terhadap kepala desanya yang dituding telah berselingkuh. Hal itu diperkuat dua hari sebelum insiden puluhan warga sempat ke kantor desa mempertanyakan soal tudingan itu. Minggu malam pihak kepolisian dari Polres Garut dan Polsek Cikelet gelar olah TKP dan identifikasi. Petugas mencari bukti dan penyebab pasti kebakaran. 0-2-30 di desa Karangsari itu masih dalam penyelidikan kami. Tadi kita sama-sama sudah ke TKP. Beberapa barang bukti seperti batu, arang bekas kayu yang terbakar, botol air mineral langsung dibawa petugas. Kini kasus ini langsung ditangani unit Jatan Ras Polres Garut. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.